Kita ke informasi selanjutnya, Saudara, pemilik Arisan Bodong berkedok paket kurban di Cianjur, Jawa Barat, di Fonis bersalah dan harus mengganti kerugian para korban sebesar 49 miliar rupiah. Meski beberapa poin gugatan tidak semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim, namun pihak penggugat atau pihak korban puas dengan hasil persidangan yang menyatakan bahwa pemilik Arisan, CV Hoki Abadijaya, bersalah dan harus mengganti kerugian sebesar 49 miliar rupiah kepada para korban. Selain mengganti kerugian korban, pemilik Arisan Bodong juga dituntut 6 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Kasus Arisan Bodong berkedok paket kurban terjadi pada Agustus tahun 2020 lalu. Para peserta Arisan diminta menyetor 15 ribu rupiah per bulan selama satu tahun dan dijanjikan satu ekor kambing. Dinyatakan bersalah melakukan tindak bidana perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti rugi material sebesar 49 miliar sekian. Dari putusannya seperti itu.